Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Para peserta titik baru yang saya cintai dan saya banggakan Sebelumnya, mari kita menjatuhkan puji syukur kepada Tuhan Allah SWT Pada kesempatan yang baik ini, kita masih diberi keselamatan kesehatan Saya berdoa mudah-mudahan para siswa serta titik baru yang ada di rumah Yang melakukan kegiatan daring MPLS Tetap dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada hal-hal yang kurang suatu apa Baik, para peserta titik baru yang saya banggakan Yang pertama tentunya saya mengenalkan diri Nama saya Pak Trianto Dipanggil Pak Tri, biasanya seperti itu Di tahun pelajaran 2020 2021 Saya mendapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah Untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Di dalam tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Tentunya saya harus bekerja sama dengan Wakil Kepala Sekolah di bidang yang lain Yang pertama bidang kurikulum Kemudian bidang kesiswaan Dan bidang humas dan HKI Mestinya saya harus bersinergi dengan baik Sehingga nanti Visi-misi sekolah bisa terwujud Sekolah menjadi sekolah yang berprestasi Seperti Moto SMK Rota Adalah Breaching From Local to Global Yang artinya walaupun kita Di sekolah pinggiran Kita Tidak hanya berprestasi di tingkat lokal Tetapi kita Harus berprestasi Harus bisa Bekerja, harus bisa Berkarya Tunjukkan karya di Tingkat nasional Maupun internasional Baik para peserta Jidik baru yang Saya sintai Kami di Sarpras Tentunya Mendapat tugas dan pemenang Yang Tugas dan pemenang harus Saya selesaikan Dengan bekerja sama dengan Bidang-bidang yang lain Atau Bapak Ibu Guru yang Mengampu di bidang yang lain Para siswa harus tahu Apa beda antara sarana dan prasarana Kita contohkan Misalnya ada suatu Kelas Kelas adalah sebagai prasarana Kemudian Bagian-bagian yang ada di dalamnya adalah sebagai sarananya Oh di kelas Oh di kelas ada meja Ada kursi Ada Papan tulis dan sebagainya Itu sarana Kelasnya sebagai prasarana Kalau di bengkel Bangunannya itu prasarana Kemudian alat-alat yang ada di dalamnya adalah Sebagai Sarananya Maka Di bidang sarananya Saya mendapat tugas secara umum adalah bertanggung jawab terhadap Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana yang ada Tentunya kami punya Bujang-bujang di bawah kami Ada seksi-seksi Yang pertama ada Bagian pengadaan barang Kemudian yang kedua ada penerimaan barang Yang ketiga ada perawatan barang Yang keempat berkaitan dengan lingkungan Maka dari masing-masing itu Bidang itu Kita tetap koordinasi Untuk Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran di sekolah Apapun terkait dengan sarana dan prasarana Semuanya menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Oleh karena itu Kami berusaha dengan Bapak, Ibu, Guru yang Di bidang-bidang tadi Untuk pelayanan terhadap Pelaksanaan Pembelajaran yang ada di sekolah Contoh Misalnya ada listrik yang mati Nanti ada bagian yang merusi Wifi-nya ada Yang tidak nyala Nanti ada yang merusi Air tidak nyala Nanti ada yang merusi Termasuk lingkungan Di SMK Rota Mungkin berbeda dengan Sekolah-sekolah yang lain Atau SMK yang lain Kalau di kota-kota Biasanya katakanlah Lingkungan Sudah 80% 70% Terdiri dari Bangunan-bangunan Tetapi kalau di SMK Rota Lebih dari 50% adalah Berupa Lingkungan Taman Pekarangan Oleh karena itu Menjadi tantangan Bagi kami untuk Terkait dengan Kebersihan Dengan keindahan Ketertiban Yang ada di SMK Rota Sehingga Suasananya menjadi sejuk Tidak ada sampah Tidak ada barang-barang Yang Tidak Berguna berada di situ Kita tertipkan Sehingga Pelayanan Terhadap para siswa Bisa Terlayani dengan baik Belajar dengan nyaman Dalam suasana bersih Udara yang sejuk Dan sebagainya Ini menjadi tanggung jawab Kami secara umum Maka nanti Kami dengan teman-teman Saya dengan teman-teman Berusaha Bagaimana Pelayanan Terhadap Siswa Baik kelas 10, 11, 12 Bisa belajar dengan nyaman Dengan baik Dan mudah-mudahan Pandemi COVID-19 Yang sedang berlangsung Sekarang ini Yang Masih Tingkatan nasional Masih tinggi Yang positif Masih tinggi Ada yang Katakanlah Meninggal Juga masih tinggi Mudah-mudahan Segera meredah Sehingga Pembelajaran Luring Atau tatap muka Bisa berjalan Seperti Biasanya Secara normal Di sekolah Kedepan Tidak ada masalah Terkait dengan Protokol Kesehatan Sekolah sudah Menyiapkan Washtafel Dengan Jumlah yang cukup Ada 46 Washtafel Kami siapkan Ada Hand sanitizer Di setiap Peluangan Kami siapkan Untuk Protokol Kesehatan Semuanya nanti Saya kira Bisa melayani Para siswa Bisa belajar Dengan Nyaman Dengan Tidak ada Perasaan khawatir Terhadap Virus Yang sedang Menjadi pandemi Saat ini Baik para siswa Atau Serta titik Baru yang Saya cintai Hari ini Saya Work from home Saya berada Di rumah Dan Saya nanti Mendapat tugas Dari Bapak Kepala Sekolah Untuk Menyelesaikan BPKB Mobil Sekolah Yang baru Jasa kita beli Kita beritahukan Bahwa Sekolah Pengadaan Mobil Sekolah Baru saja Selesai Kita ada transaksi Kemudian selesai Dan kita Tinggal Pengurusan Administrasi Oleh karena itu Hari ini Saya kesamsat Untuk Penyelesaian Administrasi Mobil Sekolah Yang tujuannya Apa Tujuannya adalah Untuk Memperlancar Kegiatan-kegiatan Di sekolah Untuk Pelayanan Kepada Serta Kedid Contohnya Misalnya Ada Sesua Yang akan Lomba keluar Difasilitasi Dengan Mobil Sekolah Bapak Ibu Guru Akan Home Visit Difasilitasi Dengan Mobil Sekolah Bapak Ibu Guru Akan Menemok Warga Sekolah Yang sakit Difasilitasi Oleh Mobil Sekolah Karena itu Mudah-mudahan Dengan Adanya Mobil Sekolah Yang baru Jenisnya Pijang Innova Perakitan Tahun 2020 Semuanya Bisa Memperlancar Kegiatan Yang ada Di sekolah Sehingga Sekolah Bisa Mewujudkan Visi-visi Yang besar Dari Visi-visi SMK Negeri Satu Utama Sehingga Walaupun Sekolah Berada Di pinggiran Saya Yakin Prestasi Prestasi Yang Sudah Diukir Sudah Menunjukkan Prestasi Yang Luar Biasa Yang Membanggakan Dan Tentunya Ke depan Kita Akan Lebih Baik Lagi Demikian Perkenalan Kami Dari Buah Kasar Pras Dan Ketenagaan Maaf Ini dari rumah Saya Langsung Ke Samsat Untuk Menyelesaikan tugas Yang diberikan Demikian Terima kasih Atas Perhatiannya Selamat Belajar Di rumah Sampai Kita Sambil Berdoa Mudah-mudahan Segera berakhir Pandemi ini Kita akan Ketemu lagi Di Pembelajaran Norma Pembelajaran Di sekolah Dengan Baik Dengan Penuh Keceriaan Mudah-mudahan Apa yang Anda Cita Cintakan Akan Segera Terhujud Demikian Terima kasih Mohon maaf Atas Segala Perulangan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh